Hai Bajir Bos Bos terpaksa menyeberangi laut siwani giporsan ini bos main air pagi-pagi sudah main air habis mandi-mandi lagi aduh udah jerut ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat Youtube dimana penuh berada semoga setelah lu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke bos ceritanya kali ini bianjir terus jalan kaki bos terus tukang potong yang satunya Pak Dwi gak masuk jadi potong sendiri langsir sendiri Oke bos langsung saja kita menuju ke TKP seperti biasa kita akan panen salit jadi begini bosku padunya enggak masuk karena cuti meriang ini saya potong sendiri jadi tetap bisa mengisi absen ya awal-awal datang ke Malaysia ini dulu juga enggak bisa apa-apa bosku karena di di kampung saya itu enggak ada sawit waktu pertama kali datang itu lihat sawit ini pun bingung cara ngambilnya seperti apa apakah dipanjat atau diogrok-ogrok gitu eh ternyata pakai egrek dan kalau masih rendah itu pakai dodos jadi lama-kelamaan belajar dan belajar akhirnya bisa sendiri bosku hai 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 ano hai 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 Dess comin hai 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 ah oke bos baru selesai ngeluarin ngelasir buah sawit langsung dimuat jadi nggak ada ceritanya buah inap di ladang pokoknya langsung habis utw pabrik nak b ini bos namanya bos yang muat itu bos pakai ban gede bos gadas bos ini bos merah menurut abos karena target sudah terpenuhi jadi sampai disini dulu sampai ketemu lagi di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh terpaksa bareng porson ini tadi bos ceritanya banjir sepeda motornya nggak bisa sampai ke ladang hey man how the hell you doing i've been just fine living life with the news and in my mind all i hear is music watching your mouth move damn you look stupid i feel like everyone's a stranger small talk with your narcissistic